Atalarik Shah ganti nama anak, emosi Marwah nyaris meledak. Diam-diam Atalarik Shah mengganti nama anak pertamanya, Syarif menjadi Fajri. Sanya Marwah yang mengetahui hal itu hanya bisa diam. Meski emosinya nyaris meledak karena teterima Atalarik mengganti nama anaknya begitu saja. Marwah tahu nama anaknya diganti saat bertemu buah hatinya Agustus lalu di Kemensos. Kala itu terjadi kesepakatan antara Marwah dan Atalarik soal anak. Di hadapan KPAI sebagai mediator, Marwah akhirnya diizinkan bertemu kedua anaknya meski hanya satu setengah jam. Di situ akhirnya saya bertemu dengan anak saya setelah enam bulan saya enggak ketemu. Selama 1,5 jam tapi saya tidak bisa mendapatkan quality time sama mereka. Karena selama 1,5 jam itu tetap bapaknya anak-anak hadir dan seperti tidak merespons dengan baik oleh pertemuan saya dengan anak-anak. Cerita Marwah saat ditemui di kantor Komnas Perlindungan Anak di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Minggu, tanggal 10 bulan 12 tahun 2017. Kecewa dengan sikap Atalarik, Marwah semakin takaruan saat mendapati nama anak pertamanya. Diganti, padahal nama syarif ia peroleh dari mimpinya saat hamil. Tapi Atalarik menggantinya tanpa izin. Pas di situ sengaja dipanggil sama bapaknya. Fajri jangan begini, jangan gitu. Saya tanya sama syarif. Syarif memang nama kamu siapa? Nama saya Fajri katanya begitu. Nggak, nama kamu bukan Fajri. Nama kamu itu syarif. Umi kan ngasih nama ke kamu itu syarif, bukan Fajri. Nggak Umi, nama saya Fajri katanya kayak gitu. Bayangin saja gimana perasaan saya. Seorang ibu yang dengar anak saya namanya diganti. Tujuannya apa? Saya nggak tahu. Sampai akhirnya saya cuma bisa diam saja karena ya saya tahu kalau... Di situ saya meledak. Saya nangis. Pasti anak saya akan nanya lagi kan. Kenapa Umi nangis? Saya sudah sempat nangis dan anak saya nanya. Terima kasih telah menonton.